Pak, kita tinggal di mana? Kita tinggal di sini? Ya, Pak. Kita dari Sat Narkoba Por Exponsing. Ini TO kita nih, si IPAL nih. Namanya siapa namanya? PANNI. PANNI Kurnia ya? Jadi ini dapat BB-nya. Dua kopi. Ini dia membeli katanya ada dari kawannya. Nanti kita naikkan ke atas. Telefonmu tadi mana? Telefonmu berapa saat ini? Iya, sama sekitar. Telefonmu berapa? 30 ribu untuk Pak, kaya? Iya, Pak. 20 ribu, 20 ribu. 20 ribu kejual, kan? 20 ribu, ya? Oh, banyak, Pak. Kau bilang nggak ada tadi lagi, oi? Ayo, kita ke rumahnya. Kau bilang nggak ada tadi lagi, kan? Nggak ada, Pak. Ya, itu nggak tahu aku sih, Pak. Banyak, Kak, ya, kau? Kita dari Sat Narkoba Por Exponsing benar telah melakukan penangkapan satu orang tersangka dengan inisial I. Yang kita duga adalah pengedar narkotika jenis daun ganja kering. Yang mana tersangka ini kita amankan di daerah pangian. Pada saat kita lakukan penangkapan, penggeledahan, kita temukan di kantung celananya dua paket narkotika jenis daun ganja kering. Siap, edar. Bu, tenang aja. Pokoknya dia aman sama kami. Mudah-mudahan dia bisa berubah dia. Bapak-bapak itu untuk kita. Tidak, saya kasih tak berubah saya. Mudah-mudahan dia nanti berubah, ya? Nanti ibu akan datang ke kantor, kan? Nanti ibu akan datang melihat dia. Kami bantu dia, tenanglah, Bu. Ya? Kami bukan mau menjahat di dia. Tindak-tindakannya saja. Tindak marah sama dia. Tindakannya saja. Ya, Bu, ya? Kita lakukan penggeledahan juga. Di rumah tersangka ini kita temukan sebanyak 62 paket narkotika jenis daun ganja kering juga. Untuk sementara, dari hasil interogasi tersangka, dia menjual narkotika ini biasanya di wilayah desa Pangean. Dan dia menjual harga per paket narkotika tersebut seharga Rp50.000. Ya, sebelumnya dia mengambil, membeli narkotika ini dari seorang rekannya yang sudah kita tetapkan dengan DPO dengan harga Rp2.000.000 sebanyak setengah kilo. Ya, selanjutnya tersangka ini akan kita sidik proses penyidikannya dan akan kita jarak dengan Pasar 114, Ayat 1, Junto, Pasar 111, Ayat 1, Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009. Ya, dengan ancaman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.